Intro Halo Sobat Tangerang Sport, kembali lagi di program Tangerang Sport. Tangerang TV kembali mengulas informasi seputar dunia olahraga dalam sebekan. Berikut cuplikannya, Vetsi Tangerang TV. Berita pertama dari F1, kabar mengejutkan dari tim Formula One yang memecat 4 orang staffnya. Pemecatan keempat staff tersebut diakibatkan perbuatan rasialisme terhadap rekan kerjanya yang beragama Islam. Sebelum pemecatan berlangsung, tim F1 Mercedes menggelar investigasi langsung di markas F1 Mercedes Petronas di Brackley, Inggris. Berita yang kedua dari Korea Open 2019, tim ganda putra Indonesia berhasil menjadi juara turnamen badminton Korea Open 2019, Fajar Alfian yang berpasangan dengan Muhammad Rian Ardianto. Kemandangan tersebut setelah menaklukkan pasangan Takeshi Kamura dan Keiko Sonoda asal Jepang. Fajar dan Rian berhasil mendominasi babak pertama dengan skor 2-1-16 dan pada babak kedua dengan skor 2-1-17. Kemandangan tersebut diraihnya di Incheon Airport Skydome, Incheon, Korea Selatan. Berita yang ketiga dari Atletik Sprinter Indonesia Muhammad Zohri gagal melaju ke babak semifinal kejuaraan dunia atletik 2019 setelah hanya mampu menempati posisi ke-6 di fase kualifikasi. Pada babak perempat final kejuaraan dunia atletik 2019 di Doha, Qatar, Zohri tampil pada hit ke-6 di nomor atletik 100 meter putra. Andalan Indonesia ini mencapai finish dengan caratan waktu 10,36 detik atau berada di posisi ke-6 dari 7 kontestan. Caratan ini masih dibawa pencapaian Zohri di kejuaraan Grand Prix Osaka 2019 yang finish dengan waktu 10,03 detik. Berita kembang dari Liga Inggris, Liverpool dan Manchester City berhasil meraih kemenangan di pekan ke-7 Liga Inggris. The Reds harus bekerja keras untuk memenangi pertandingan di markas Sheffield United. Blunder keeper Sheffield Dan Henderson dalam mengantisipasi tendangan Wichnalduk membuat Liverpool menang 1-0. Hasil ini membuat Liverpool semakin mantap di puncak kelas men sementara Liga Inggris dengan koleksi 21 angka dari 7 pertandingan yang telah dilakoni. Berita kelima dari basket NBA, pemain terbaru Orlando Magic yaitu Markele Fulch bertekad untuk bisa memenahi permainannya di musim depan. Ia sudah tidak bersabar untuk bisa membawa dampak signifikan terhadap permainan Magic secara keseluruhan. Fulch memang sempat digadang-gadang akan menjadi risiko terbaik di NBA ketika dipilih pada urutah pertama NBA Draft 2017. Namun perjalanan Fulch bersama Philadelphia Sixers tidak menemukan jalan mulus. Ia mengalami cedera bahu yang cukup parah sehingga membuat gaya menembak yang menjadi berubah total. Fulch juga harus absen cukup lama untuk menjalani rehabilitasi secara intens. Nah, itulah rangkuman olahraga minggu ini versi Tanggerang TV. Saksikan terus rangkuman olahraga lainnya di TNB Sport berikutnya dan jangan lupa subscribe YouTube Tanggerang TV untuk mendapatkan beragam informasi menarik lainnya.